Sebuah kapal feri penyeberangan menabrak dermaga 4 Pelabuhan Merak, Banten diduga akibat arus kencang, akibat cuaca buruk. Bagian buritan kapal feri rusak akibat benturan dengan dermaga. Cuaca buruk di perairan Pelabuhan Merak juga menyebabkan banyak kapal feri lain tidak bisa bersandar. Video yang direkam oleh warga ini memperlihatkan detik-detik saat kapal feri Riesel terombang ambing dihempas arus deras. Kapal yang akan bersandar ini menabrak dinding dermaga 4 Pelabuhan Merak, Banten. Akibatnya bagian buritan kapal mengalami kerusakan akibat benturan keras dengan dermaga. Tidak ada korban dan kerusakan muatan kapal dalam peristiwa ini. Cuaca buruk yang terjadi di kawasan Pelabuhan Merak, Banten juga membuat sejumlah kapal feri yang tiba dari Pelabuhan Bangkohoni, Lampung, tak bisa bersandar. Para penumpang kapal terpaksa menunggu selama berjam-jam hingga kapal bisa sandar di dermaga. Bangsa ikut lumpur gede, angin gede, jadi dia mau bersandar juga susah. Dari tadi itu sudah 2 jam lebih. 2 jam lebih? Akibat tidak ada kapal feri yang sandar, antrian panjang truk angkutan, bus penumpang dan mobil pribadi yang akan menyeberang ke Lampung tak terhindarkan. Cuaca buruk juga membuat para penumpang cemas dan berharap kapal feri yang mereka tumpangi dapat aman hingga sampai tujuan di Pelabuhan Bangkohoni, Lampung. Dari Dragon, Banten, Iskandar Nasution, AINews, melaporkan.